Baik, kita mulai saja kuliah kita pagi ini. Alga yang cukup terkenal di ekosistem air tawar, itu adalah klorovita. Selain cyanovita, jadi kalau Anda mengambil sampel air di perairan tawar, maka yang banyak akan ketemu itu selain cyanovita adalah klorovita. Jadi ini cukup familiar. Sebagai mana yang disampaikan pada kuliah terdahulu, bahwa taksonomi ataupun klasifikasi daripada Alga ini punya kekhasan tertentu. Dan setiap ahli itu punya cara mengklasifikasikan masing-masing. Jadi memang kadang-kadang kalau tambah banyak sumber yang kita baca, beda-beda pengklasifikasian. Tapi itu enggak ada masalah. Yang penting Anda paham saja siapa yang Anda ikuti. Nah, kalau Anda lihat, ini background gambar ini sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ini adalah salah satu alga dari klorovita. Namanya hidroliktion. Secara tiga dimensi, ini fotonya tiga dimensi, image-nya ini menarik ya. Cukup menarik. Karena alga ini klorovita yang cukup besar. Sering kita temukan di air-air tawar. Cuma kadang kita itu agak susah membedakan antara alga dengan lumut. Bahasa sehari-hari, alga itu juga sering kita sebut lumut. Lumut air. Nah, memang untuk paham, itu kita harus melihat di bawah mikroskop. Karena banyak sekali klorovita ini mikroskopis. Dan kalaupun dia makroskopis, itu harus diperhatikan dengan cermat. Sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat dulu perbandingan taksonomi klorovita. Ini pernah saya sampaikan dulu ya. Jadi klorovita itu penyebutannya pun banyak. Citorosopomo itu menyebutnya klorovise. Karena dia bagian dari divisi talovita. Kemudian, Bendre dan Kumar juga menyebutnya klorovise. Graham, Wilcock, Bellinger, and Cigi. Karena Belenjar ini juga mengutip Graham. Dia menyebutnya sebagai klorovita. Chapman juga klorovita. Jadi memang beda-beda ya pengelompokannya. Dan pengelompokan tubuhan rentah ini, kalau dibandingkan dengan tubuhan tinggi, tidak terlalu apa ya. Jadi seperti ini, misalnya, kalau di tubuhan tinggi, klorovita itu sudah pasti divisi. Nanti ada kelas, kalau di tubuhan tinggi itu, dia berakhir dengan opsida. Jadi misalnya kalau di tubuhan tinggi, Magnolio pita itu divisi, kelasnya itu Magnolio opsida. Tapi kalau di alga ini, divisinya klorovita, kelasnya klorovise. Padahal pise itu sebutan untuk suku kalau di tubuhan tinggi. Tapi whatever lah ya. Makanya, taksonominya tidak terlalu saya permasalahkan di sini. Karena memang taksonomi ini masih berkembang. Nah, kita lihat dulu karakteristiknya. Ukurannya bervariasi dari klorovita yang satu sel, yang mikroskopis, yang melihatnya harus dengan mikroskop, sampai yang multisel, berkoloni, dan berfilamen. Dan katanya ada yang lebih dari 1 meter. Menurut Graham dan Wilcock, ini sampai 17.000 jenis. Di mana 90% itu di air tawar. Hanya 10% yang di air asin. Terutama dari golongan ulfa. Ulfa C. Nah, sesuai dengan namanya, klorovita ini berwarna hijau. Karena dia mengandung pigment klorofil A dan B. Selain juga ada karetenoid. Tapi yang mendominasi itu adalah klorofil A dan B. Sehingga dia berwarna hijau. Hijaunya itu lebih ke hijau daun. Kalau cyanopita, dia hijaunya itu biru-hijau. Kebiru-biruan. Nah, kalau dia uniseluler, biasanya mempunyai sepasang flagela. Ada juga yang tidak punya flagela. Tapi kalau dia punya flagela, biasanya sepasang dan sama besar. Kemudian, dia punya kloroplas. Yang bentuknya macam-macam. Anda mungkin bisa cari di sumber lain. Kloroplas itu ada yang bentuk pipih, ada yang cembung. Dan punya tempat penyimpanan karbohidrat, hasil fotosintesis, yang sering disebut sebagai pirenoid. Secara ekologi, kelompok ini penting. Karena di perairan tawar, dia menempati rantai makanan yang terbawah. Piramidanya piramida terbawah. Sehingga merupakan dasar dalam ekosistem. Di dalam piramida ekologi. Di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Klorovita itu merupakan produsen utama pada perairan tawar. Baik dia sebagai plankton. Artinya dia bisa, plankton ini adalah makhluk hidup mikroskopis. Yang hidupnya melayang-layang di air. Yang tidak bisa berenang melawan arus. Itu namanya plankton. Kalau dia melekat pada sesuatu benda. Biasanya disebut perifiton. Melekat pada tumbuhan misalnya. Kalau dia tenggelam di bawah. Hidupnya di dasar namanya bentos. Nah itu berdasarkan sifat hidupnya. Plankton, perifiton itu penggolongan meluk hidup. Berdasarkan sifat hidupnya. Jadi karena dia menduduki piramida dasar dari piramida ekologi itu. Maka dia sangat penting secara ekologi. Karena tidak akan hidup makhluk hidup di atasnya. Di tingkatan atasnya kalau tidak ada ini. Sebagai plankton. Katakanlah dia bolongan fitoplankton. Maka dia akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton nanti akan dimakan oleh makhluk hidup kecil lainnya. Ikan udang yang kecil. Kemudian dimakan yang besar. Dimakan lagi konsumen utama. Jadi tidak akan bisa hidup yang di atasnya kalau klorovitani tidak ada. Jadi dia punya peran yang cukup penting. Bahkan dia bisa disamakan seperti hutan hujan tropis. Karena perannya dalam mengubah emisi CO2 menjadi karbohidrat. Nah di sisi lain, klorovita juga bersama asianovita tentunya sering menimbulkan ledakan populasi alga. Pada beberapa kasus menimbulkan masalah. Karena kalau Anda sudah belajar ekologi nanti ada namanya negative impact. Negative impact-nya itu ketika alga ini terlalu banyak di perairan. Maka justru dia bukannya mendukung kehidupan di atasnya. Tetapi dia akan menyebabkan kematian. Kenapa demikian? Karena ledakan populasi ini juga sekaligus menghalangi sinar matahari yang masuk. Nah ketika sinar matahari masuk maka akan terhalang. Sinar matahari yang masuk terhalang. Proses fotosintesis juga terhalang. Ketika proses fotosintesis terhalang. Maka banyak menimbulkan kematian. Nah kematian ini menyebabkan DO menjadi berkurang karena akibat mati bakteri juga aktif. Bakteri ini biasanya bakteri aerobik. Membutuhkan oksigen yang terlarut di air. Nah ini menimbulkan kematian lebih besar. Makanya kalau ada ledakan populasi alga. Biasanya perairannya menjadi busuk. Dan banyak makhluk hidup-makhluk hidup air yang mati. Termasuk ikan-ikan. Ini biasanya dipicu oleh pencemaran. Pencemaran itu menyebabkan nutrisi meningkat. Kemudian populasi alganya meningkat. Baru kemudian terjadi feedback negatif tadi. Nah ini dari belingjir saya kutipkan. Ada beberapa ragam morfologi chlorophyta itu. Ada yang unisel berflagella dan hidupnya sebagai planton. Contohnya chlamidomonas. Nanti contoh-contoh ini kita akan lihat ya. Walaupun tidak semuanya karena banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita baca. Tentang contoh-contoh ini. Nanti saya berikan satu situs ya. Yang bisa Anda lihat ataupun buku-buku yang Anda bisa unduh. Kemudian ada juga yang satu sel tapi tidak berflagella. Hidupnya sebagai planton ataupun bentos. Dan sering juga sebagai perifiton. Kalau dia berbentuk seperti bulan sabit. Contohnya selenastrum. Kemudian dia seperti terbelah di tengah. Jadi equatorial division itu bentuknya itu alganya seperti terbelah di tengah. Contohnya mikrasterias dan klosterium. Kemudian kolonial yang planktonit itu contohnya hidrodiktion. Tadi yang membentuk seperti gambar di awal tadi membentuk caringan. Ada juga membentuk lubang bulatan yang seperti bulatan gitu ya. Holosper. Seperti pada volfog, kolestrum, dan eudorina. Volfog ini sangat terkenal ya. Klorovita yang sangat terkenal. Yang banyak dibahas di buku-buku. Kemudian ada juga yang bulatannya itu seperti padat. Solid sper. Itu pandorina. Kemudian ada seperti sel-sel dia koloni. Tapi sel-selnya pipih gitu ya. Seperti pada gonium dan pediastrum. Ada juga yang koloninya linear. Seperti berbalis gitu. Contohnya pada skenedesmus. Nah kalau koloninya bercabang itu pada diktyosparium. Ada juga yang bentuk morfologinya itu pipih. Seperti lempengan. Disseplate. Tapi ada satu sel yang menebal. Dan dia melekat pada tumbuhan tinggi. Atau pada batu. Contohnya itu adalah koleokhaetel dan khetosperidium. Nah ada juga yang berfilamen dan tidak bercabang. Melekat juga. Tapi kadang-kadang juga bersifat planktonik. Artinya dia bisa ngelayang-layang. Contohnya mikrospora. Oedogenium. Oedogenium ini agak besar ya filamennya. Kemudian ada lagi zignema dan spirogira. Mungkin Anda juga sudah pernah kenal spirogira. Filamen yang di dalamnya ada semacam tali spiral. Dari kloroplasnya itu. Kemudian ada juga filamen bercabang yang besar ya. Seperti kara, nitela gitu ya. Nah ini nanti satu-satu kita pelajari. Tadi sudah sampaikan bahwa habitat dari kloropita itu 90% adanya di air tawar. Terutama ekosistem utamanya itu adalah perairan-perairan yang tergenang. Standing waters. Seperti pada danau, pada kolam, pada rawa-rawa, wetlands ya. Dan juga pada air-air pengalir, running waters ya. Baik di sungai, di kali, ataupun di daerah-daerah pesisir ya. Historia. Kemudian daerah-daerah. Kadang-kadang di mikro environment yang khusus ya. Juga ada cerukan-cerukan yang berisi air juga ada kloropita. Di air tawar sendiri sangat banyak ya. Mulai dari daerah yang banyak nutrisinya, utropik, sampai yang oligotropik, yang miskin hara. Sampai yang hipertropik ini yang nutrisinya berlebih karena misalnya pencemaran bahan-bahan anorganik ya. Atau bahan-bahan kimia, seperti misalnya ekses kelebihan pupuk pada persawahan yang masuk ke dalam perairan. Itu juga, ataupun import-import nutrisi lainnya dari sekitar, itu pun bisa menjadikan perairan itu menjadi sumbur dalam tanda kutip ya. Bisa juga di pH yang rendah maupun pH yang tinggi. Bisa juga perairan yang kalsiumnya tinggi ya. Dan juga bisa di danau asin ya, di salt water. Alga ini tadi sudah saya katakan bisa bersifat bentik maupun planktonik ya. Dan contoh-contohnya juga beberapa sudah saya sebutkan. Misalnya di situ ada skenedesmus, pediastrum, klamidomonas, yang hidup bisa di utropik itu skenedesmus, juga pediastrum, oligotropik itu bisa tumbuh desmit. Jadi memang kondisi lingkungan ini mempengaruhi alga yang tumbuh. Saya beberapa kali mendengar saran pakar-pakar alga ini. Kalau misalnya kita mau dapatkan alga tertentu dari lingkungan, maka kita harus modifikasi lingkungan itu. Jadi misalnya kita berikan jerami, kas potongan padi, sekam, dan segala macam, nanti yang tumbuh lain. Kalau kita berikan pupuk, NPK yang tumbuh nanti lain. Makanya kalau kita mengambil sampel dari alam, pada waktu tertentu, kondisi tertentu itu pasti beda yang kita dapatkan. Walaupun tempatnya salah. Jadi sewaktu-waktu kita bisa dapatkan misalnya banyak skenedesmus di sana. Mungkin di waktu yang lain skenedesmus tidak ketemu. Nah jadi memang dalam mendapatkan sampel kloropita ini, kita perlu tahu kapan dan di mana kita mengambil. Kami seringkali pada praktikum-praktikum dan pada penelitian-penelitian tentang alga, mengambil sampel di beberapa tempat itu tidak mendapatkan jenis yang sama. Dan itu sudah umum. Jadi itulah pertunya kultur sebenarnya. Cuma kultur ini juga ketika alga itu ditumbuhkan di lab, itu juga repot sekali perlu penanganan yang sangat spesial. Dia cenderung mudah mati dan perubahan medium itu sangat rentan di kehidupan alga ini. Nah ini contoh betapa kloropita itu sangat beragam habitatnya. Bahkan di Danau Asin pun ada. Danau Asin di Indonesia ini adanya di Lombok. Kami pernah mengajak angkat tingkat Anda itu, angkatan berapa, saya lupa, sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ke Lombok. Dan mengunjungi salah satunya Danau Asin ini di pulau, di utara Pulau Lombok itu sendiri. Jadi di Pulau Lombok itu bagian utaranya ada 3 pulau yang terkenal. Pulau di sana disebut gili, ada gili terawangan, gili meno, dan gili air. Nah Salt Lake ini ada di gili meno. Jadi dia pulau, kemudian di tengahnya itu ada, pulaunya tidak terlalu besar, bisa dikelilingi. Di tengahnya ada danau. Dan di situ menjadi tempat konservasi burung. Memang kita belajar, belajar alga ini, harus melihat filogenetiknya. Jadi dari pohon filogenetik ini, seperti yang saya kuliahkan di awal. Alga itu sangat mendominasi. Nah di mana kloropita? Kloropita itu ada di sini. Ini kloropita. Jadi kloropita ini sudah dekat ke land plan. Kloropita dan karopita. Ini kloropisi, kloropisi, kloropisi ini dituliskan. Dan dia merupakan cabang sendiri. Jadi secara evolutif dia dekat ke tubuhan darat. Makanya pada bentuk-bentuk yang makroskopis, yang multi-sel, dia sudah menyerupai tubuhan-tubuhan rendah. Nah ini ulfa. Ini dalam satu kelompok taksonobi. Ada yang menggolongkan sebagai satu kelompok. Empat ini. Ulfopisi, tribuksiofisi, kloropisi, dan karopisi. Tapi di kelompok taksonobi yang lain, karopisi-nya terpisah. Dan ini menjadi satu kelompok. Ulfopisi ini banyak di marine ekosistemnya. Ulfa. Kita nanti lebih banyak membahasnya di kloropisi. Nah. Jadi secara taksonobi dia lebih dekat ke sini. Dibandingkan misalnya kita cerita cyanobacteria. Cyanobacteria itu di sini. Cyanobacteria itu di sini. Memang dia lebih dekat ke domainnya bakteria. Makanya dia digolongkan ke dalam bakteri juga. Bukan ke dalam alga. Kalau di alga dia disebut cyanobita. Kalau dia digolongkan ke dalam bakteri dia disebut cyanobacteria. Sementara kloropisi pada ujung satunya. Oke. Kalau di SMA, ini disebut protista. Jadi makanya dia disebut protista mirip tumbuhan. Karena dia lebih dekat ke tumbuhan. Ada protista nanti mirip hewan. Karena dia lebih dekat ke hewan. Siliata, radiularia. Lebih dekat ke hewan. Hewan di sini. Jamur merupakan jalur sendiri. Tidak tergolong ke dalam animal and kinds. Oke. Itu review sedikit tentang bagaimana phylogenetic alga klorovita. Nah, sekarang masuk ke perkembang biakan. Perkembang biakannya ini ada beberapa macam. Ada dia membelah saja. Seperti tumbuhan tingkat rendah lainnya. Membelah dua. Terbentuk sekat. Kemudian membentuk dua sel. Sel-sel pada alga klorovita ini sudah mempunyai dinding sel. Jadi sama seperti tumbuhan. Dia mempunyai dinding sel. Kemudian membentuk sekat. Dan membelah. Ini sama seperti mitosisnya sel tumbuhan. Kemudian bisa juga fragmentasi. Jadi biasanya ini pada filamen-filamen. Dia memutuskan fragment-fragmennya. Dan kemudian berkembang menjadi individu baru. Kalau ditumbuhan itu seperti stek. Atau kalau dia dalam bentuk koloni, dia memisah dari koloninya. Beberapa video yang terkenal tentang perkembang biakan Volfox bisa Anda cari di Youtube. Bagaimana Volfox itu berkembang biak dengan memisahkan koloni. Jadi di Volfox itu ada koloni anak namanya. Yang nantinya akan berpisah dari koloni induknya. Kemudian juga pembentukan spora. Nanti kita bahas lebih lanjut. Klorovita juga berkembang secara generatif. Jadi ada tiga cara. Yang pertama itu disebut isogami. Jadi ini menggunakan gamet. Gametnya ini kalau dia sama tapi berbeda muatannya disebut isogami. Secara morfologisnya tidak berbeda. Tapi ada juga yang secara morfologisnya beda. Dan biasanya secara konsensus ilmiah. Kalau dia lebih kecil itu jantan. Kalau dia lebih besar itu betina. Sehingga disebut isogami. Karena memang secara alamiahnya, naturalnya begitu. Sel kelamin jantan itu lebih kecil daripada sel kelamin betina. Nah, kemudian kalau dia sudah ter-referensiasi menjadi sperma dan sel telur namanya Oogami. Nah, biasanya kenapa dia disebut sel telur? Karena gamet besarnya ini sudah non-motil. Tidak ada flagellanya. Dan spermanya motil. Sehingga disebut sebagai Oogami. Nah, ini contoh reproduksi alga pada kelamin domonas. Yang A itu. Kemudian yang D itu adalah pada kelamin domonas, Oogami. Anda bisa lihat di sini. Ini isogami. Di mana dua gamet yang sama. Kemudian menyatu. Dan membentuk sigot. Kemudian ini adalah aniso. Karena ada mikro gamet dan makro gamet. Kemudian menyatu. Membentuk sigot. Kemudian ini adalah Oogami. Di mana ada mikro gamet dan ada makro gamet yang membentuk sel telur. Kemudian terjadi penyatuan membentuk sigot. Nah, kalau yang ini pembentukan spora. Banyak. Jadi pembagian kloropise ini ya. Kloropita ini ya. Di sumber yang lain disebut sebagai kloropise. Jadi, berdasarkan bentuk-bentuk talusnya itu. Talus ini katakanlah bodinya ya. Bodi. Dari si alga. Kloropita itu sendiri. Kalau dia tadi bentuknya unisaluler kemudian bergerak. Contohnya kelamidomonas. Unisaluler tidak bergerak. Contohnya kelorela. Kemudian bentuk kolonial yang bergerak itu adalah volfox. Ada juga eudorina, pandorina. Kemudian bentuk kokus. Kolonial kokus yang bulan itu. Peliastrum, hidrodiktion. Kemudian bentuk yang palmeloid ya. Itu tetraspora. Bentuk yang dendroit itu prasinokladus. Kemudian filamen yang tidak bercabang. Lotrik dan oedogunium. Filamen yang bercabang contohnya kladopora. Bentuk heterotrikus itu koleohaeta. Kemudian bentuk sponaseus, fauseria. Bentuk parenkimatos itu ulfa. Nah, ini dari bentuk kita bisa tentukan jenisnya. Nah, kalau Graham dan Wilcox membedakannya itu berdasarkan terbuat dari apa dinding selnya. Karena semuanya ini punya dinding selnya. Kalau dia terbuat dari polisakarida yang disebut sebagai scales, tergolong ke dalam satu kelompok namanya prasinomise. Kalau dia dinding selnya solulosa, ada kloropise, karopise, ulfopise, dan trebuoxilcovice. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kloropise. Kloropise ini tadi sudah saya katakan selnya itu unisel. Dan dapat juga membentuk koloni multisel. Kemudian dia mempunyai selebung glikoprotein. Dan reproduksi generatifnya juga dengan Oogamus. Kebanyakan habitatnya fresh water. Contohnya itu adalah klamidomonas, fosfog, dan konium. Nah, ini klamidomonas ya. Klamidomonas itu dicirikan dengan adanya flagela 2. Dan kadang terlihat ada bintik merah. Ini adalah kandungan kloropasnya dan piranoidnya. Kemudian kalau kita lihat di struktur ini, ini adalah reproduksi atau siklus hidupnya. Jadi dia bisa aseksual dengan membentuk spora. Sporanya disebut zoospora karena punya flagel. Atau dia melakukan perkawinan di mana dia membentuk gamet-gamet positif dan gamet negatif. Kemudian terjadi penyatuan, pelemburan. Dan namanya singami. Dan membentuk zikot yang 2N. Sama seperti makhluk hidup tingkat tinggi, gamet itu adalah haploid. Setelah dia menyatu baru menjadi diploid. Kemudian dia juga bermiosis dan membentuk gamet-gamet lagi dan mematangkan celnya. Hidupnya lebasnya seperti ini. Nah, ada lagi tetraporales, non motil. Contohnya itu adalah tetraspora nanti di preskotter habitat. Kemudian ada chlorelales, di ahli lain disebut chlorococales, uniseluler atau koloni. Tidak bergerak, non motil karena tidak punya flagel. Contoh yang paling umum adalah chlorela. Nanti kita akan lihat ini. Satu inti, satu chloropas, lining selnya kaku. Perkembang biakan vegetatif yang pakai zoopora atau aplanospora yang tanpa flagel. Kemudian reproduksi generatifnya isogamus, anisogamus, oogamus, habitan air tawar. Contohnya chlorela, pediastrum, skanidesmus, dan angkistrodesmus. Chlorela sudah terkenal sebagai suplemen makanan. Ada oogonales, 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 contohnya oidogonium. Dia oogamus, filamentus, dan sama freshwater habitat juga. Dan membentuk plasmodesmata. Plasmodesmata ini adalah apa ya? Kalau di biologisnya namanya perlekatan hubungan antar sel. Jadi plasmodesmata itu, karena oogonales ini dia sudah multisel. Jadi antar selnya itu ada semacam kanal yang bisa menghubungkan satu sel dengan sel lain. Yang juga kanal ini berfungsi sebagai pelekat. Jadi mungkin Anda bisa bayangkan ada semacam kanal yang bisa menghubungkan dua bagian. Jadi dia sekaligus sebagai pelekat. Ada semacam paku jepit ya. Kalau di mesin itu ada paku jepit yang bisa menghubungkan dua lempengan. Nah itu plasmodesmata. Cuma dia ada channelnya, ada lubangnya gitu ya. Lubang ini tepat keluar masuknya. Apapun, bisa nutrisi, bisa air. Antar dua sel. Jadi dia sudah advance ya. Kemudian ada karupise. Karupise ini pada sistem klasifikasi yang lain dipisahkan. Di mana ada juga zygmatales, zygmematales, zygmema, dan lain-lainnya. Berarti sel, filament yang tidak bercabang. Dia reproduksinya dengan konjugasi. Dan habitannya tetap di fresh water. Nah, secara umum manfaat klorovita ini sebagai produsen di ekosistem air tawar. Sebagai dasar dari lantai makanan di air tawar. Juga karena dia bisa berfotosintesis menghasilkan O2. Jadi dissolve oxygen perairan tawar itu banyak tergantung daripada keberadaan si klorovita ini. Nah, kemudian sebagai bahan pangan. Katanya dipakai oleh astronot juga. Chlorella ini cukup terkenal karena mengandung vitamin E. Kemudian sumber protein sel tunggal. Dan juga sebagai bahan makanan lainnya. Chlorella juga dapat digunakan sebagai obat. Bahkan ada dalam bentuk kapsul, ada dalam bentuk cairan. Ada klorofil namanya. Dan biasanya digembar-gemborkan sebagai antioksidan, anti racun. Karena banyak mengandung vitamin. Nah, tapi juga tadi saya katakan dia punya dampak negatif. Dapat mengganggu perairan jika terlalu subur. Dapat airnya berubah warna, berubah bau. Kemudian juga menjadikan masalah dalam proses penjaringan air. Menyebabkan penyumbatan ya. Karena banyak ya. Kebetulan slide ini sudah selesai. Jadi, saya akan menampilkan beberapa contoh. Saya akan share. Nah, ini table yang saya kutip tadi. Kita lihat di sini misalnya Chlamidomonas itu 4, 4, gambar 55. Nah, ini Chlamidomonas. Sering kita temukan ada seperti bintik-bintik merah sepertinya gitu ya. Tapi dia klorofita. Ini flagelnya. Memang tidak jelas betul ya. Lihat, ini 455 Chlamidomonas. Kemudian 478 itu Selenastrum. Yang Crescent Sheep. Crescent Sheep itu artinya seperti bulan sabit bentuknya. Kita cari saja. Nah, ini. Jadi, Selenastrum khas bentuknya seperti bulan sabit. Crescent Sheep. Kemudian dia sebut banji yang tidak berflagel. Itu salah satunya Selenastrum. Tadi yang Crescent Sheep. Kemudian mikrasterias yang terbelah katanya. Ini. Cantik. Ini yang katanya division di equatorialnya itu. Jadi, seperti ada dua belahan gitu ya. Ada dua belahan. Nah, kemudian satu lagi klosterium. Mana klosterium? Ini klosterium. Klosterium juga seperti ada belahan di sini. Di tengahnya ini. Jadi, ada yang seperti kosong di ujungnya. Dan kemudian di tengah ini seperti ada belahan. Itu disebut klosterium. Ada yang seperti bulan sabit juga. Tapi, bedanya dengan si Selenastrum tadi. Bulan sabitnya betul-betul melingkar. Dan klosterium ini tidak terlalu melingkar. Presence Sheepnya. Bentuk sabitnya ini. Dan di tengahnya ini seperti ada sesuatu yang kosong. Seperti terbelah. Nah, ini pirenoidnya. Lihat. Buletan-buletan itu. Sebagai simpanan karbohidratnya. Ya. Buletan-buletan ini lah yang pirenoid gitu. Ini mikrasterius. Ya. The two semicell of this desmit. Ya. Ini juga desmit ya. Di dalam ininya. Dalam klasifikasinya. Oke. Kita lihat lagi contoh. Kloropita. Hidrodiktion. Jadi, dia seperti jaringan. Seperti ini. Ya. Ini hidrodiktion. Di sini dikatakan tadi. Dia membentuk seperti jaringan net. Ya. Koloni seperti jaringan. Kemudian kita lihat Volfox. Nih. Ini Volfox. Lihat di atas Volfox. Top image. Fokus on the equatorial cell. Of the sparis. Koloni. Nah. Ada doter koloninya. Koloni anaknya. Yang. Nanti akan memisah. Ya. Jadi sebenarnya ada. Flaggila-flaggila. Tapi tidak nampak ya. Ini koloni anak. Yang. Yang nanti akan. Memisahkan diri. Jadi koloni baru. Ya. Ini Volfox. Kemudian. Apa lagi yang. Kuelastrum. Ini. Ini sangat sering terlihat ya. Seperti ini. Jadi dia berkoloni. Seperti ada semacam. Cairan bening. Ya. Semacam lendir. Yang mengungkus. Ya. Kuelastrum. Satu lagi ya Pak. Eudorina. Ini Yudorina. Lihat. Ya. Kalau kita lihat. Dari. Tadi. Yang tadi. Kuelastrum. Dan Yudorina. Itu. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Cuman. Disini. Kayaknya. Lapisan lendirnya lebih. Sebar. Ya. Dan ini adalah. Gonium. Gondium. Dia berkoloni. Seperti ini. Jadi lendir itu disebut. Musila. Gondus. Kelihatan ya. Disini seperti ada lendir. Kemudian. Pandorina. Tadi. Gondium sudah ya. Yang plate of cell itu. Gondium. Solid sperit itu pandorina. Kita lihat dulu gonium. Beda. Karena ini. Ini seperti. Tiga dimensinya. Seperti bola. Speris. Kalau ini. Seperti lempeng saja. Seperti lempengan saja. Kalau ini kan kelihatan. Tiga dimensinya. Jadi kita bisa membayangkan. Seperti bola. Ya. Oke. Pandorina. Seperti ini. Ini mirip-mirip. Folfok itu lah. Oke. Pandorina. Ya. Ini Pandorina. Jadi yang mirip-mirip apa? Yang mirip-mirip. Coelastrum. Eudorina. Pandorina. Itu mirip. Jadi semacam. Ada koloni. Kemudian ada lendirnya. Dan bulan. Tapi kalau dia lempeng. Itu gonium. Nah. Yang seperti ini memang harus Anda lihat di bawah mikroskop. Kemudian kita lihat pediastrum. Pediastrum ini juga menarik. Nomor lima. Ini gambaran skematisnya. Seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Dia banyak. Ya. Lihat ini. 5A, 5B, 5C, 5D, 5E. Ya. Ini semua pediastrum. Tampilannya banyak. Nah, ini pediastrum. Ini kalau kita mengambil sampel di kolam, di rawa. Sering ketemu. Pediastrum. Kolam lili pun ada. Kemudian lagi yang small linear koloni. Koloninya itu seperti berjajar. Namanya skenedesmus. Seperti pisang berjajar dan ada flagelnya empat. Bentuknya pun macam-macam. Besarnya juga macam-macam. Ukuran. Jadi kalau kita mengamati di bawah mikroskop ketemu barang-barang ini memang rasanya lelah mengambil itu terobati. Di kuliah awal beberapa saya tampilkan. Banyak sebenarnya koleksi-koleksi hasil temuan mahasiswa-mahasiswa dan hasil-hasil penelitian kami tentang keragaman agar ini. Cuman belum dikumpulkan saja. Ini skenedesmus. Kemudian diktyosperium. 8 ini. Seperti ada cabang di sini. Kita lihat gambarnya. Jadi terlihat seperti ada cabang-cabang. Terlihat ada cabang-cabang. Di sini disebut branching koloni. Dia koloni bercabang. Ada lagi misalnya mikrospora. Mikrospora dan... Eh, yang di sini yang ada ke mana? Adalah odiogonium. Odiogonium juga lumayan terkenal. Central cell. Ice residual cell. All materials in transfer line. Adalah odiogonium. Dia seperti filament. Ada lagi ziknema. Itu starship kloroplas per cell. Lihat. Ada... Di dalam cellnya itu ada sepecem starship. Kloroplasnya bentuk bintang. Itu ziknema. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ziknema itu punya two starship kloroplas per cell. Cellnya itu silindris. Dan have two starship kloroplas buried by a clear area. Jadi jelas di sini. Ya. Ada dua kloroplas. Jadi memang detail-detail seperti inilah yang bisa membuat kita itu mengenali jenis-jenis alga ini. Satu lagi, spirogira. Ini juga menarik. Kloroplas form a distinct spiral band within the cell. Jadi ini kehasan itu. Jadi kloroplasnya itu membentuk semacam pita spiral. Ya. Di dalam cell. Nah, gambarnya. Nah, ini. Two species with multiple spiral kloroplas and simple cross wall. Ya. Ini yang spiral kloroplas spiral band-nya. Ini pemisah cell-nya. Ya. Jadi dia membentuk. Ini beda ya. Agak beda. Dua jenis. Tapi yang terkenal itu yang seperti ini. Nah, yang titik-titik bulat ini, ini pyronoid-nya. Ya. Pyronoid-nya. Jadi ada terlihat bulet-buletan. Species with two kloroplas and complex cross wall. Ya, cross wall. Jadi satu cell-nya itu ini. Oke. Cladopora. Kita lihat Cladopora. Cell silindris or slightly swollen. Cell walls robust. 20 up to 80 mikrometer hebarnya. Antara 5 sampai 15 kali. Panjang. Cladopora itu I. Lihat. Bercabang ya. Kilamen bercabang. Ini. Ini Cladopora. Sayang, kita tidak bisa ke lab. Jadi, bentuk-bentuk menarik ini hanya Anda bisa lihat dari buku. Ya. Nanti tolong Feby ingatkan saya untuk mencari buku ini. Ada lagi yang ingin saya Chapman klorotica. Ini. Ini juga bagus. Ini dari grafmenu. Lecoq. Turun gilin LG. Saya tunjukkan gambar-gambarnya saja ya. Ini lebih lengkap. Ini Siknema. Lihat. Itu setara chloroplastnya. Tadi. Ya. Ini Desmit. Seperti tadi. Lihat. Ya. Micrasterius. Di mana di sini ada semacam belahan di equatorial. Ini Spirogira. ini Mo Getty. Ini Mo Getty ya. Mo Getty ya. Ini Siknema. Lihat ada ininya. Jelas sekali. Ini konjugasi ya. Udah kan. Konjugasi. Jadi buku Wilcock ini juga bagus ya. Karena banyak. Ini beberapa spesies Spirogira. Jadi dia dicirikan oleh Pita chloroplast ini ya. Macam-macam bentuknya. Ada yang rapat seperti ini. Ada yang agak regal. Beda dengan spesiesnya dari cyanopita. Yang namanya dia panjang-panjang seperti ini juga. Punya pita-pita di dalamnya juga. Oskilatorial. Oskilatorial. Nih. Oskilatorial. Ada. Dia bukan chloropita. Tapi cyanopita maksudnya. Tapi mirip. Mirip. Cuman band-nya itu kalau si chloropita tadi dia band-nya spiral. Kalau ini nah nih. Nih. Dia seperti vita juga. Tapi band-nya tidak spiral. Dia sejajar melintang filamennya. Ini khas. Tetap bukan banyak dulu. yang banyak itu di kolam di Bukit Sejahtera sama di depan Iba. Depan Iba. Di depan Lembang. Tapi itu tadi. Ketika ngambil lagi tidak ada lagi. Karena dia sangat tergantung waktu. Itu kira-kira spesies spesies oh chlorella belum ya. Chlorella. Chlorella ada tidak disini ya. Chlorella. Chlorella. Kemudian ada. Next. Nih. Jadi bentuknya bulat-bulat kayak inilah. Chlorella. Kalau kita lihat previous. Cell spares and shape small ukurannya kurang dari 10 mikrometer. Jadi dia tidak punya khas ya. Sesuatu yang khas. Ini jadi Anda bisa googling Center for Freshwater Biology. Kemudian ini cfb.unh.edu Anda klik pick OK. Kalau dia depannya kayak ini tampilannya. depannya depannya tampilannya kayak ini. Bisa klik juga pito plankton ini atau langsung ke Pico K. Pico K. Kalau kita klik Pico K nanti dia keluar seperti ini. Maka Chloropita ada di sini. Yang cyanopita ada di sini. Nah itu ada di atas blue green bakteria itu ada osculatory yang saya cari-cari tadi. Nah ini jadi setiap gambar ini satu kelompok tersendiri. Kita klik dulu Chloropise misalnya. Nah di sini ada deskripsinya Anda bisa baca deskripsinya. Kemudian setiap gambar jadi dia image base key. Nah kalau ada garis merah seperti ini kelihatan ya yang saya tunjukkan. halo ya saya tunjuk ya nampak ya kalau ada garis merah seperti ini artinya ini sudah dipindahkan ke taksonomi yang lain ke taksonomi yang lain lihat kan karena saya katakan di awal tadi klasifikasinya ini masih macam-macam dan ahli ini golongkan ke sini nanti datang lagi penemuan terakhir digolongkan jadi walau alam namanya benar ya jadi kalau di sini kita pahami saja kalau di sini ada tulisan redirection kalau PC ada yang menggolongkannya ke dalam kloro PC kloro Vita ada yang menggolongkannya sebagai golongan tersendiri kita lihat tadi filogenetic tree-nya juga dia sudah terpisah sendiri kan nah jadi tapi anyway kalau kita cuma sekadar untuk melihat apa nama contohnya masih bisa kita klik masih bisa kita klik ini unicel green unicel yang satu sel ini yang clamidomonas ya banyak sekali jadi begitu kita klik dia akan muncul ini clamidomonas contohnya clamidomonas gambarnya juga banyak di bawah oh saya harus klik lagi nah ini ini clamidomonas lihat ini yang paling jelas ya bulat kemudian ada bintik merah dan ada flagela ya ada flagela 2 dan ini tampilan ekosistem yang ada clamidomonasnya oke kita back dulu kita lihat yang non-flagela unicel mungkin lebih banyak non-flagela disini ini chlorella kelihatan ya gambar klorella iya oke nah jadi dia bulat-bulatan seperti ini aja ini bubuknya biasa untuk masker juga ya oh spirulina yang untuk masker ya kalau chlorella untuk dimakan biasanya oke kita lihat lagi yang lain ini yang sudah dikeluarkannya sebagai disini ini ya nah to sell half ini tadi macam-macam bentuknya ini yang microsterius kalau salah nah ini microsterius wah cantik ya jadi seperti ini ini kadang bentuknya juga seperti ini kadang dia bergabung seperti filamen seperti ini bentuk pita oh ternyata ada yang bentuknya mirip skenedismus ini kalau tidak jeli kelihatan sebagai skenedismus macam-macam sangat beragam ternyata ini kan nama genus ya kalau disini ini nama genus nama marga kolonial nah kita lihat yang kolonial ini dan yang ini yang flaglet flaglet ini pandorina ya ini pandorina kita bisa klik gambarnya untuk membesarkannya lihat ada lendir yang mengelilingnya dan dari visual ini saja terlihat tiga dimensi ya seperti bulat ya nah nanti beda dengan gonium gonium dia tidak terlihat jadi kelihatan ada di sebelah sana ada yang di sebelah sini ini pandorina dan dia solid kemudian ini volfulina ini yudorina tadi yudorina juga kita tapi dia tidak tidak sesolid pandorina ya kelihatan disini kemudian ini volfox nah kita klik volfox nah kita lihat ya banyak sekali daughter cellnya daughter colony dark field lighting highlight many daughter colony developing modifier bangga oke ya jadi ini koloni anaknya ini volfox ini banyak video-videonya anda bisa cari di di youtube lah tentang volfox banyak lihat cukup menarik dan beberapa kali kami temukan volfox ini dalam sampel kami hmm yudorina volfox kemudian platidorina nah gonium apa beda gonium dengan pandorina tadi lihat terlihat pipih saja terlihat seperti pipih saja tidak ada buletan di situ gonium sama seperti platidorina plate ya apa lagi glacoccus oke kita lihat yang non-flagulate yang paling terkenal adalah ini dan mana tadi ini skenedesmus kita lihat ini akitodesmus yang sudah saya tunjukkan ya tadi ya akitodesmus sudah saya tunjukkan kemudian ini skenedesmus dengan bentuk yang beragam saya tidak terlalu cepat ya mengklik gambar ya mudah-mudahan transmisinya bagus bagus ini ya ini 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 adalah skenedesmus sangat apa ya sangat khas sekali biasanya 4 kadang lebih ya biasanya 4 dan juga punya flagel 4 nah kadang bentuknya seperti ini kita sering temukan dan dia kadang-kadang berubah bentuk karena view kita beda melihatnya ya view kita kalau kita lihat dari sebelah sebelah sininya beda karena dia di air itu kadang-kadang karena plankton ya tergantung banyak sedikitnya air mana lagi saya tunjukkan ini sebenarnya bisa semua ada ini diktyosparium yang tadi seperti ada apa namanya ada cabang-cabang ya koloni bercabang lihat disini ada percabangannya diktyosparium tetap kelihatan cabang ya ini yang jelas sekali ya jadi kalau kelihatan seperti ini namanya diktyosparium kemudian ini pediastrum dengan bentuk yang sangat beragam ya koloninya pipih pediastrum simplex ini duplek mungkin karena dia satu saja jadi simplex ini ada berganda seperti ini makanya namanya pediastrum dupleks ya kalau yang ini dupleks ini pediastrum tapi bentuk seperti ini kita sebut pediastrum jangan salah dengan krasterias tadi ya krasterias agak beda oke mana lagi ini koelastrum ya bulat jangan salah dengan pandorina lihat dia tidak punya flagel ya tidak punya flagel kalau yang tadi berflagel apa lagi ini hidrodiktion ya ini yang saya menggunakan untuk slide yang ini WMA eh mana slide saya tadi yang ini tuh ya cantik kan cantik gambarnya dia iya gimana ada disini iya ini hidrodiktion jadi membentuk seperti jaring-jaring oke hidrodiktion jadi banyak anda ini selenastrum ya anda boleh masuk ke situs ini untuk mana lebih banyak selenastrum dicirikan apa tadi tentunya seperti iya sabit ya sabit seperti ini ini lebih besar lagi jadi kalau anda bisa ke lab di lab kita tuh sudah ada kamera mikroskop yang bisa menangkap dengan baik gambar-gambar ini ya mudah-mudahan tidak terlalu lama kita dalam kondisi seperti ini ya sehingga anda belajarnya lebih intensif jadi ini semua bisa anda klik ya tidak semua saya buka karena waktu kita juga tidak banyak baik saya kira sudah cukup banyak ya bisa kita kenali melalui foto walaupun cuma melalui foto saja paling tidak bisa menambah wawasan anda kalau mau lebih jelasnya baca buku aslinya sampai disini ada yang ingin ditanyakan waktu sudah 9.40 silakan 1-2 pertanyaan saya kira kalau tidak ada lagi karena waktu sudah 9.48 kita sudah sudahi saja kuliah kita hari ini terima kasih atas perhatian kalian semua mudah-mudahan apa yang dikuliahkan tadi dapat anda pahami dengan baik dan bisa menambah wawasan tentang alga bagi anda jumpa lagi insyaallah minggu depan pada waktu dan gelombang yang sama jadi linknya itu sudah mudah-mudahan sudah tidak berubah lagi linknya tidak berubah lagi saya tak bingung linknya mana harus join kemana schedule nya sudah saya multiple session oke ya terima kasih saudara-saudara sekalian silakan beristirahat atau terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bu Terima kasih Bu Oke saya live ya saya live dulu Terima kasih Pak Bu Ya sama-sama Ya Pak End ya meetingnya ya